Polisi menggeledah kamar Indekos Musisi Virgon di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan dari penggeledahan itu, polisi telah mengantongi pemasuk narkoba kepada Virgon. Polisi menggeledah kamar Indekos yang menjadi lokasi Virgon bersama teman perempuannya saat ditangkap terkait kasus narkoba. Dalam penggeledahan ini, polisi tak menemukan barang bukti tambahan. Namun berdasarkan keterangan saksi, polisi kini telah mengantongi identitas pemasuk narkoba kepada Virgon. Dan kami juga sudah melakukan penggeledahan ulang di TKP, di kosan saudara VTP. Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti yang awal kami temukan di TKP yaitu narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya juga kami sudah mengantongi identitas yang memberikan narkotika jenis sabu ke saudara VTP dan saudara PA dan saat ini kami sedang melakukan pengejaran. Sebelumnya, musisi Virgon sudah menjalani tes kesehatan di Ruang Bidokkes Polres Jakarta Barat pada Jumat lalu. Tes kesehatan juga sudah dilakukan kepada rekan perempuan Virgon berinisial PA yang ditangkap bersama Virgon. Pemeriksaan kesehatan Virgon dilakukan secara menyeluruh dimulai dari denyut nadi hingga tekanan darah. Hasilnya, kondisi kesehatan Virgon dan rekan perempuannya dalam keadaan sehat, namun hasil tes urin keduanya dinyatakan positif sabu. Hasil tes kesehatan dari Bang Virgon hari ini dinyatakan sehat, urinnya juga masih positif mengandung narkotika, beserta dengan satu rekannya tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat, dan masih untuk urinnya positif narkotika. Kalau kesehatan pasti kesehatan secara menyeluruh dari denyut nadi-nya, tensinya, paling tidak dia tidak dalam keadaan tertekan atau panik. Sudah cukup ya teman-teman? Narkotika bisa apa Pak? Tensi, kayak gitu atau stres, kayak gitu yang ditemukan. Nggak ada kan teman-teman juga udah lihat tadi. Pasnya penangkapan Virgon, pihak keluarga yakni ibu dan kakak Virgon sudah dua kali mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat. Keluarga mengaku kaget atas penangkapan Virgon yang tersandung kasus narkoba. Alih-alih ditahan, keluarga berharap Virgon bisa direhabilitasi. Datangan kita ini yang kedua kalinya untuk dampingin adik, berikan kekuatan dan juga supaya cepat didampingin kuasa hukum. Ya semoga hasilnya bisa direhab ya, harapannya itu. Kita kaget, kita juga nggak berharap ini terjadi. Mudah-mudahan di balik ini semua ada hikmahnya ya. Sebelumnya, pada Kamis 20 Juni pukul 1 dini hari, Virgon ditangkap polisi di kamar indekosnya di wilayah Ampera, Jakarta Selatan. Virgon ditangkap bersama seorang perempuan berinisial PA. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan barang bukti satu klip sabu peserta alat isapnya. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan alat isap untuk mengonsumsi sabu dan dari hasil tes urin, Virgon dan PA terbukti positif narkoba jenis sabu. Tim Liputan Kompas TV Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silutonga di Mapores Metro Jakarta Barat. Dian, hingga saat ini bagaimana dengan status hukum dari Virgon yang sebelumnya tertangkap tangan untuk menggunakan narkoba jenis sabu di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka Juno pasca dilakukan gelar perkara oleh penyidik hari kemarin. Itu tadi yang disampaikan informasi terbaru dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombespol M. Syahdudi kepada wartawan. Jadi hari kemarin, polisi sudah melakukan gelar perkara dan sudah menetapkan Virgon dan rekan perempuannya berinisial PA sebagai tersangka. Selain Virgon dan juga perempuan berinisial PA, polisi juga menetapkan satu orang lainnya berinisial B sebagai tersangka dan diketahui ini perannya merupakan sebagai pemasok narkotika jenis sabu kepada Virgon. Tadi juga Kapolres Metro Jakarta Barat menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan tersangka, ini Virgon ternyata sudah menggunakan narkotika jenis sabu lebih dari satu kali karena Virgon juga diketahui sudah beberapa kali menerima atau mendapatkan narkotika jenis sabu dari tersangka B. Nah dari hasil penangkapan tersangka B, polisi juga tadi menyebutkan mendapatkan beberapa barang bukti baru yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika. Nah nanti siang informasinya penyelitian akan membawa ketiga tersangka ke kantor badan narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan asesmen, tentu saja untuk memutuskan atau menentukan langkah hukum berikutnya bagi ketiga tersangka ini. Baik kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas terkait dengan juga pengemasuk sabu terhadap tersangka Virgon dan juga teman perempuannya. Terima kasih Jurnalist Kompa TV, Dian Silitonga dari Maporesta atau Maporesta Metro Jakarta Barat.